Dugaan impor emas batangan ilegal yang pelakunya, katanya Oknum dari biaya cukai, angkanya Rp189.000.000.000, dan itu terjadi pada 2016, Pak. Bagaimana pancangan, Bang Boyani? Ya memang harus dituntaskan, karena nurut saya ini gampang aja. Karena kita itu dalam tanda kutir ditipu, diprank oleh pelaku bisnis itu. Pertama, ini kan alasannya emas mentah, padahal bentuknya batangan, sehingga tidak dikenakan biaya masuk 5 persen. Dengan alasan nanti akan diolah jadi perhiasan Nah perhiasan nanti kan ada PPN Pacak pertambahan nilai 10% Tapi nyatanya di laca itu nanti berapa yang membayar PPN? Dugaannya ini kan tidak bayar PPN juga Artinya bisa jadi mas batangan itu tadi Yang sebenarnya sudah bisa ditransaksikan langsung dijual kepada orang-orang kaya Jadi sebenarnya kita ini seperti ditipu gitu loh Tidak dapat bayar masuk juga tidak dapat PPN Atas importasi mas batangan tadi